laporan panjang yang akan disusun menjadi kesimpulan pembahasan pendapat akhir mini praksi, pendapat pemerintah, dan draft akhir naskah RUAPBN tahun 2020 kami bacakan, tetapi tidak kami bacakan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Tidang Dewan yang terhormat melalui Surat Presiden nomor R32 Garing Pres Garing 08 Garing 2019, tanggal 15 Agustus 2019, perihal RUU tentang RAPBN tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah mengajukan RUU tentang RAPBN tahun 2020 untuk dibahas bersama DPR dengan menugaskan Menteri Keuangan Menteri PPN Kepala Bepnas dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Presiden telah menyampaikan pengantar keterangan pemerintah atas RUUAPBN tahun 2020 dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus tahun 2019. Praksi-praksi juga telah menyampaikan pandangannya atas RUU tersebut dalam rapat paripurna tanggal 22 Agustus tahun 2019. Dalam RUU nomor 16 tahun 2003 tentang keuangan negara dan RUU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 tertuang bahwa RUAPBN dibahas oleh badan anggaran sebagai pelaksana dari fungsi anggaran yang dimiliki oleh Dewan. Atas dasar itu, pimpinan Dewan menugaskan badan anggaran untuk membahas RUUAPBN tahun 2020 bersama pemerintah melalui surat nomor PW-13815-DPRRI-8-2019. Tidang Dewan yang kami muliakan, badan anggaran telah melakukan pembahasan RUUAPBN tahun 2020 mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 23 September, yaitu 1. 28 Agustus 2019 terapat kerja badan anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia sekaligus pembentukan tanja-panja. 2. Tanggal 2 sampai 4 September 2019 terapat rapat-rapat panja, asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan. 3. 6 September 2019 terapat kerja badan anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia untuk membahas dan menetapkan prosedur postur sementara ABBN 2020. 4. 10 September 2019 terapat panja belanja pemerintah pusat. 5. 11 September 2019 terapat panja, transfer ke daerah, dan dana desa. 6. 12 September 2019 terapat rapat-rapat tim perumus dari panja, asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan, panja belanja pemerintah pusat, dan panja transfer ke daerah, dan dana desa. 7. 16 September 2019 terapat panja, rapat tim perumus dari APBN tahun 2020. 8. 17 September 2019, Rapat Internar Badan Anggaran dan 9. 23 September 2019, Rapat Kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pengambilan keputusan atau RUU APBN tahun 2020 di tingkat pertama. Jalan pembahasan RUU tahun anggaran 2020 juga melibatkan komisi-komisi untuk melakukan pembahasan ansumsi dasar tahun 2020 dan RKKL tahun 2020 dengan mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan pada Badan Anggaran pada tanggal 28 Agustus hingga 19 September 2019. Kami sampaikan juga dalam pembahasan RUU APBN tahun 2020 ini Badan Anggaran telah dengan pemerintah telah memperhatikan keputusan Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI nomor 53-DPRI-5-2018-2019 tanggal 18 September 2019 tentang pertimbangan DPDRI terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2020. Pimpinan, para anggota, dan hadirin yang terhormat Berikut kami akan menyampaikan penempat akhir mini praksi sebagai sikap akhir praksi atas RUU APBN tahun 2020 yang disampaikan dalam rapat kerja Ibadat Anggaran DPRRI namun kami tidak menyampaikannya secara lengkap melainkan hanya ringkatan saja antara lain Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Praksi PDI Perjuangan Berpendapat Naiknya pendapatan negara menunjukkan bagaimana potensi yang baik dari sumber-sumber pendapatan negara baik pajak maupun non-pajak Sejalan dengan pendapatan belanja pendapatan belanja dan juga memilih kenaikan namun tetap lebih tinggi dari pendapatan negara menyebabkan adanya depisit Anggaran yang akan menjadi bahan untuk menyerang pemerintah Hal ini dapat menjadi celah untuk non-downgrade pemerintah Turunnya pos belanja untuk subsidi energi menjadikan keresahan masyarakat di kalangan menengah ke bawah dan kalangan bawah sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik bagaimana proses dan keputusan diambil Selain itu, menempatkan angka pengangguran di bawah 5% diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan negara yang juga linier dengan penurunan presentasi kemiskinan pada nilai yang paling bawah Kemiskinan dan pengangguran merupakan sebuah keterkaitan yang endogenisitas sehingga hal ini ketika satu diselesaikan akan mampu menyelesaikan yang lain Praksi Partai Golongan Karya atau Praksi Partai Gokar mengapresiasi dan menghargai optimisme pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 dan berharap pemerintah meningkatkan upaya menciptakan level playing field perpajakan dengan tetap memperhatikan upaya dalam rangka mendorong berkembangnya dunia usaha Praksi Partai Gokar meminta pemerintah agar belanja negara sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengurangi kemiskinan meningkatkan daya saing SDM serta mempersempit kesenjangan antara kaya dan miskin melalui penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dengan mengacu pada data terpadu program penanganan pakir miskin dan juga ditujukan untuk mengurangi disparitas antara wilayah terhadap defisit Praksi Partai Gokar meminta pemerintah dalam menjalankan kebijaksaan pithal yang ekspansif harus diikuti dengan upaya-upaya reformasi fiskal dan perbaikan defisit keseimbangan primer melalui peningkatan kualitas belanja Praksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Praksi Partai Gerindra memberikan enam catatan yaitu satu dalam pemanfaatan anggaran pemerintah harus sungguh-sungguh berorientasi pada terwujudnya kedau tanpangan, energi, dan air orientasi ini tidak boleh terpisah dari tujuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional dua, pemerintah harus berupaya maksimal untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara dan fokus pada upaya membenahi sistem perpajakan yang pada saat ini termasuk di dalamnya merealisasikan pemisahan dirjen pajak dari Kementerian Keuangan Tiga, pemerintah harus lebih fokus pada upaya prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor Empat, dalam mencari sumber pembiayaan tidak cukup hanya dilakukan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal Pemerintah harus mencari alternatif solusi agar bisa keluar dari praktik pembiayaan utang yang membawa pada iklus berutang untuk membayar utang Lima, pemerintah harus memastikan adanya kebijakan yang terintegrasi dalam menggunakan instrumen fiskal dalam mengejar ketinggalan dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi bangsa untuk tujuan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Enam, memastikan bahwa orientasi memastikan bahwa operasionalisasi kebijakan fiskal betul-betul memberikan dampak pada penguatan pendamping ekonomi nasional termasuk di dalamnya penciptaan lapangan kerja guna mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Partai, praksi Partai Demokrat mendengar, menyerap aspirasi dan memahami kondisi perekonomian bangsa hari ini yang berada dalam kesulitan pemerintah harus peka terhadap hal ini dan diharapkan mampu mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi baik global maupun domestik praksi Partai Demokrat kembali mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan kontingensi plan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi pada tahun 2020 termasuk apabila terjadi depiasi pada indikator asumsi ekonomi makro dengan semangat untuk memperhatikan program pro-rakyat paksi Partai Demokrat mendukung setiap upaya pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dengan program pro-rakyat yang pernah ada di pemerintahan sebelumnya menajamkan prioritas pembangunan nasional dengan konsep sustainable growth with apa ini with a query mendengarkan suara rakyat serta membantu kesulitan rakyat praksi Partai Amanat Nasional atau praksi PAN berpendapat agar penetapan target PNBP harus diikuti dengan berbagai kebijakan strategis pada kementerian atau lembaga yang menghasilkan PNBP di saat yang sama tata kelola badan layangan umum atau BLU juga harus dimenahi dengan sebaik-baiknya pemenahan ini sangat penting mengingat beberapa BLU belum bekerja secara optimal praksipan meminta pemerintah konsisten agar dana transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari belanja KL apalagi pada komponen DAK yang mengalami pengurangan akan mengakibatkan belanja modal di daerah akan berkurang drastis karena itu praksipan meminta pemerintah meningkatkan alokasi DAK pada tahun mendatang serta meningkatkan kapasitas daerah dalam melakukan manajemen khas daerah praksi partai kebangkitan bangsa atau praksi PKB berpendapat bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan cukup realistis melihat perkembangan dinamika ekonomi global dan domestik praksi PKB juga mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk terus meningkatkan tingkat kepatuhan pajak maupun perbaikan dan penyempuran sistem teknologi dan informasi perpajakan sehingga penerimaan perpajakan meningkat juga menekankan bahwa kenaikan tarif cukai rokok agar secara sungguh-sungguh mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan petani industri tenaga kerja dan kesehatan terkait penguatan program perlindungan sosial baik melalui belanja bansos maupun subsidi praksi PKB berpendapat bahwa kedua alokasi anggaran tersebut harus dikelola secara efisen dan diarahkan lebih tepat waktu dan tepat jumlah guna perbaiki akuntabilitas belanja negara dengan menghilangkan inklusin dan eksklusin error yang cukup besar praksi partai keadilan sejahtera atau praksi PKS memberikan 30 catatan waduh banyak namun kami telah menyampaikan seluruhnya melainkan antara lain praksi PKS menilai penetapan target nilai tukar rupiah terhadap US Dollar sebesar 14.400 per US Dollar perlu dipertimbangkan kredibilitasnya sehingga memberikan signal positif bagi dunia usaha target kemiskinan dan target pengurangan pengangguran perlu ditetapkan lebih rendah dan harus diikuti dengan berbagai upaya serius pemerintah untuk mencapainya praksi PKS menilai bahwa kinerja pengurangan angka kemiskinan di era pemerintahan Jokowi masih jauh dari memuaskan oleh sebab itu pemerintah harus berkomitmen penuh untuk merealisasikan target pengurangan tingkat kemiskinan tersebut praksi PKS memberikan perhatian khusus terkait kepastian untuk tunjangan profesi guru baik PNS maupun non-PNS hal ini sangat penting mengingat para guru tidak berkontribusi untuk mewujudkan amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa praksi PKS juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan layanan jaminan kesehatan yang masih kurang memadai serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan dan SDM kesehatan secara luas selanjutnya praksi partai persatuan pembangunan meyakini bahwa mekanisme subsidi yang berkadilan masih diperlukan yang dilakukan melalui pemberian subsidi yang tepat sasaran terutama untuk subsidi sektor pertanian praksi PP juga melihat perlu adanya pengandalian belanja daerah melalui dana transfer umum yang penggunaannya diarahkan kepada belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas publik dan ekonomi sekurang-kurangnya 25% dari total dari belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur serta memenuhi anggaran yang bersifat mandatori praksi partai nasional demokrat atau praksi nasdem menyerukan agar terbentuk sinergi antar semua lembaga negara dan daerah agar seirama dalam melaksanakan pembangunan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai visi dan misi yang sama praksi partai nasdem mendukung pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan keuangan negara dengan terus mengurangi depisit dengan catatan pemerintah mampu meningkatkan PDB tentunya hal tersebut membutuhkan kerja keras pemerintah dan semua stakeholder untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kualitas belanja untuk mendukung program prioritas serta mencari sumber pembiayaan yang hati-hati praksi partai hati norani rakyat atau praksi partai hanura berpendapat asumsi tahun 2020 diproyeksikan membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan resiko yang membayangi masih relatif tinggi dan adanya perang dagang antara AS Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu resiko yang harus diwaspadai akan tetapi peningkatan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 bisa ditopang oleh kerjasama sesama negara berkembang sehingga bisa menekan dominasi ekonomi negara-negara yang kini melemahkan pimpinan dan sidang dewan yang terhormat berikut kami sampaikan pokok-pokok hasil pembahasan di badan anggaran dengan pemerintah Bank Indonesia atas RUU APBN tahun 2020 asumsi dasar RUU APBN tahun 2020 adalah sebagai berikut satu pertumbuhan ekonomi 5,3% dua laju inflasi 3,1% tiga nilai tukar rupiah 14.400 per dolar AS empat tingkat bunga SPN tiga bulan 5,4% lima harga minyak mentah Indonesia per barel sebanyak 63 US dolar per barel enam lifting minyak bumi dalam ribuan dalam ribu barel per hari sebesar 755 ribu barel per hari enam lifting gas bumi dalam ribuan barel 1.191 ribu barel per hari setara minyak dan target pembangunan tahun 2020 adalah satu tengangguran 4,8 sampai 5 persen dua angka kemiskinan 8,5 sampai 9 persen tiga gini rasio 0,3 3,75 sampai 0,380 4 indeks pembangunan manusia 7,251 dengan dengan asum dasar ekonomi makro yang telah disepakati maka pendapatan negara dalam APBN tahun 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun yang terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp2.232,7 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,5 triliun pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun teks rasio sebesar 11,56 persen dari PDB yang bersumber dari PPH sebesar Rp929,9 triliun PPN sebesar Rp685,9 triliun PBB sebesar Rp18,9 triliun Cukai sebesar Rp180,5 triliun pajak lainnya sebesar Rp7,9 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp42,6 triliun sedangkan untuk PNBP sebesar Rp366,9 triliun bersumber dari penerimaan sumber daya alam migas sebesar Rp127,3 triliun penerimaan sumber daya non-migas sebesar Rp33,3 triliun PNBP lainnya sebesar Rp100,9 triliun dan pendapatan badan layan umum atau BLU sebesar Rp56,7 triliun serta pendapatan pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp49 triliun sidang dewan yang terhormat berikut kami akan sampaikan dari sisi pengeluaran dalam rencana undang-undang APBN tahun 2020 yaitu belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.683,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp856,9 triliun belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja KL sebesar Rp909,6 triliun belanja non-KL sebesar Rp773,9 triliun dengan alokasi sebagai berikut satu program pengelolaan utang negara sebesar Rp295,2 triliun dua program pengelolaan subsidi sebesar Rp187,6 triliun terdiri dari atas subsidi energi sebesar Rp125,3 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp62,3 triliun anggaran program pengelolaan subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg tahun 2020 sebesar Rp70,5 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp54,8 triliun sedangkan untuk subsidi non-energi akan dialokasikan untuk subsidi pupuk sebesar Rp26,6 triliun subsidi atau PSO sebesar Rp4,9 triliun subsidi bunga kredit program sebesar Rp18,5 triliun subsidi pajak sebesar Rp12,2 triliun program pengelolaan hutang negara sebesar Rp2,2 triliun program pengelolaan belanja lainnya sebesar Rp155,4 triliun program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp133,5 triliun dalam tahun 2020 anggaran pendidikan sebesar Rp508,1 triliun atau 20% dari belanja negara yang dialokasikan dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp172,2 triliun transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp306,3 triliun dan tiga pengeluaran pembayaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp29,0 triliun terdiri dari dana pembangunan pendidikan nasional dan dana abadi penelitian dana abadi kebudayaan serta dana abadi perguruan tinggi sedangkan untuk APBN untuk anggaran kesehatan tahun 2020 sebesar Rp132,1 triliun atau 5,2% dari total beranjara negara yang dialokasikan dalam satu belanja pemerintah pusat sebesar Rp97,2 triliun dan dua transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp34,9 triliun sidang dewan yang kami muliakan untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp8,156,9 triliun terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp7,84,9 triliun dan dana desa sebesar Rp72,0 triliun dana transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp7,47,2 triliun dana insentif daerah sebesar Rp15,0 triliun dana OTSUS dan dana keistimewaan DIA sebesar Rp22,7 triliun dana perimbangan terdiri dari satu dana transfer umum sebesar Rp5,44,7 triliun meliputi dana bagi hasil sebesar Rp117,6 triliun dan dana alokasi umum sebesar Rp427,1 triliun dua dana transfer khusus sebesar Rp202,5 triliun terdiri dari dana alokasi khusus fisik sebesar Rp72,2 triliun dan dana alokasi khusus non-fisik sebesar Rp130,3 triliun sidang dewan yang terhormat berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp2,233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2,546,4 triliun maka defisit dalam APBN 2020 sebesar 1,76 persen terhadap PDB serta sebesar atau sebesar Rp307,2 triliun yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menghindari opportunity loss salam mendorong percepatan target pembangunan nasional serta mendorong pembiayaan yang inovatif pembiayaan defisit dalam tahun 2020 tersebut akan bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp351,6 triliun pembiayaan investasi sebesar negatif Rp74,2 triliun pemberian pinjaman sebesar Rp5,1 triliun wajiban penjaminan sebesar negatif Rp0,6 triliun dan pembiayaan lainnya sebesar Rp25 triliun sidang dewan yang mulia berikut kami laporkan sikap praksi atas RUAPBN tahun 2020 yang disampaikan dalam rapat kerja badan anggaran DPRI dengan pemerintah yaitu 1. praksi PDI perjuangan praksi golongan karya praksi Partai Demokrat Praksi Partai Amanat Nasional Praksi Partai Kebangkitan Baksa Praksi Persatuan Pembangunan Praksi Partai Nasional Demokrat Praksi Partai Hati Norani Rakyat menyetujui atau menerima RU tentang ABBN tahun 2020 tahun anggaran 2020 untuk untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan kepusatan dalam rapat peripunah hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang 2. Praksi Partai Gerinda dapat menyetujui pengesahan RUAPBN tahun 2020 menjadi undang-undang dengan 6 butir catatan 3. Praksi Partai Keadilan Sejahtera menerima dengan catatan minder head nota sebanyak 30 putir catatan atas RU ABBN tahun anggaran 2020 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 pengambilan kepusan dalam rapat paripurna Pimpinan Dewan para anggota dan hadirin yang berbahagia demikian laporan badan anggaran DPR RI atas pembicaraan tingkat 1 pembahasan RU tentang ABBN tahun 2020 untuk dapat diambil keputusan dalam rapat paripurna hari ini di akhir periode tahun 2014 tahun 2019 ini kami atas nama pimpinan dan anggota badan anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Menteri PPN Kepala Bapenas dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran pimpinan Dewan pimpinan dan anggota Komisi 1 sampai 11 dan pimpinan Praksi tidak atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU APBN tahun 2020 tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada media masa yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat juga ucapan terima kasih kepada sekatria general DPR RI khususnya sekatria badan anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai akhirnya kami mohon maaf jika ada penyampaian laporan ini yang kurang berkenan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh badan anggaran DPR RI Karmu Zakir Ketua terima kasih selamat menikmati Baik terima kasih kepada yang terhormat Dr. Andus Kahar Muzakir yang telah menyampaikan laporan pembicaraan tingkat pertama pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang ABBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya selanjutnya sebagaimana biasanya saya akan bertanya dua kali kepada pertama kepada seluruh fraksi yang hadir apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU tentang ABBN tahun 2020 2020 beserta nota keuangan berikutnya berikutnya kami juga bertanya sekali lagi apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap RUU tentang ABBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang baik fraksi-fraksi dan anggota telah bersetuju selamat menikmati